Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 kalau kita bicara terang dan gelap itu dua sisi yang berbeda dan itu yang saya alami di sebuah keluarga saya punya kakak-kakak terang, saya yang gelap saya bingung keluarga ini menciptakan saya dalam keadaan lampu mati kah atau listrik belum masuk kah jadi pakai plita-plita sahaja menjadi sesuatu yang berbeda di tengah keluarga itu menimbulkan pertanyaan saya sampai pernah tidak percaya saya tanya saya, mama, mama, saya ini siapa? kau selingkuh dengan siapa? kenapa sampai saya yang munga hancur begini? orang bilang, buah jatuh, kita jauh dari pohon nah, omong kosong saya buah paling jauh pohon yang tumbuh di pinggir durang buah air bawah hanuk, nah itu saya atau pohon yang berbuah terus kelelawar bahwa dia punya buah busuk, nah itu saya betul sampai saya bilang, mama, tolong jawab saya setelah mama naik depan baru mati jawab jadi selama lima tahun saya tunggu Pakci bilang, John, listen to me John, you from my mother and father you mother and papa and mama sponsor tete dan nenek stalker keluarga terus sampai saya ini siapa mau bilang, oh John kok itu desi, maksudnya desi apa tenaga sisa oke kalau saya terbuat dari tenaga sisa berarti saya punya kakak-kakak dari tenaga dalam saya pikirkan kita semua berada dari tenaga yang sama mungkin goyangannya yang berbeda ya maksudnya goyang acara, ah ini orang-orang tua kawing sebenarnya nggak ada sini memang pikiran jauh sekali ya tapi serius saya lahir tidak normal ya jadi mama melahirkan saya begini tidak maksudnya lahir permanennya bukan permanen prematur serius, prematur jadi saya punya berat, waktu itu tuh 1 kilo itu berat kotor itu masih dengan kakak itu 1 kilo tuh setelah dong kasih mandi mungkin 1 cupas sakit apa itu masa di reskuker mungkin reskuker tolak apa itu sampai dokter yang lain bisa punya mama dia bilang ibu yewe apakah ibu pernah mau melakukan uji coba aborsi terus saya mau bilang, ah tidak dokter, kalau uji coba aborsi tidak kalau uji coba lawan persipura pernah cuma skor draw satu sama oh pantasan, makanya anak dia muka kayak garis corner tapi setelah saya tunggu baru saya mulai tahu ternyata sebelum saya punya mama melahirkan saya mati sudah 2 kali ke guguran 2 kali pak misalnya kalau pas mati hamil saya ke guguran lagi berarti mati hadrit 3 kali ke guguran perempuan kalau sudah 2 kali ke guguran saya tidak psikologis terganggu dong sampai saya punya mama dia pernah bersumpah kalau pantai yewen dia benar-benar Tuhan saya tidak mau hamil lagi cukup cukup saya capi lah saya aduh cukup sudah itu aku sudah terbakar semuanya aduh tapi tapi apa akhirnya mace hamil lagi ini membuktikan bahwa saya punya patah kegangan yang bagus tapi saya bersyukur walaupun dalam keaman kondisi mama saya berkata, mama bisa melihatkan saya menjadi anak yang manis walaupun menjadi pria yang romantis dan disini saya cuma mau bilang terima kasih jadi kita kembali selama-selama mengandung saya ketika usia kandungan 9 bulan makin nonton ini sudah punya pengalaman melahirkan tapi makin tidak tahu apa itu pembukaan-pembukaan jadi begitu lagi nonton film India dalam keadaan poro besar maca nonton tiba-tiba mamanya saya lihat mama saya mamanya saya punya nama mamanya punya nama itu Yosefita Maria Ladebar Yosef begitu dia lihat saya punya mamanya bilang Berta itu sudah pembukaan kita punya rumah kan di daerah BBI ya jadi kolam banyak mama harus lari saya ingin lewati kolam untuk sampai di rumah jadi kolam itu ada 12 maca lewati kolam pertama sampai kolam kedua sudah pembukaan keempat begitu maca tiba di kolam terakhir yang kolam ke-12 pembukaan terakhir maca buka sudah saya jatuh pas di kolam kalian bayangkan kalau misalnya saya punya mama tahan sampai rumah sakit berarti penutupan saya tidak mungkin menghibur teman-teman saya ada di mana iya di kolam lah jadi saya lahir tempat mas kamu tonton orang jelat-jelat karena dia itu tinggal yang jelat-jelat saya jatuh mas disitu itu kalau mama di balik sini itu berarti saya berenang dengan ikan tumbuh di tengah kondisi bapak sebagai kepala badai beli ikan saya mau kasih tau bahwa keluarga saya masuk ke rumah foto keluarga kita kalau masuk dari pintu depan itu ada ikan mas dua puluh air pakai taro sampai kamar mandi dua ikan lele menghadap disitu kita ada foto keluarga sampai saya bilang bapak coba cek harus di keluarga gue jangan sampai ada lele yewe hehehe nujari yewe buaya yewe makanya buaya tidak ada makanya yewe tidak pernah buaya kita lihat saya habis kita berkumis dia heee dan satu hal saya punya bapak karena kepala balai beli ikan dia larang kita harus makan daging lain tidak boleh makan daging lain saya naik ikan mau masuk warung mana tetap ikan kita masuk ke epsi pun bapak bawa ikan suruh dong goreng baru kita makan betul pakai mbak ada ikan di kepsi mereka menjauh maaf kami fokusnya loke ada ikan goreng pakai membawa ayam itu baru kita makan bahkan kita macam kita keluar begitu acara-acara di luar makan pulang apa itu cek bau mulut kakak pertama ikan masuk kakak kedua oke ikan masuk saya kok ayam kok pulang makan ikan dibawa masuk di rumah sini cuma saya itu bingung bapak punya kasih sayang itu sudah sangat banyak kepada ikan baik itu bangun jam 5 pagi itu ikan semua sudah makan kalau kita makan kita mati jam jam 9 baru makan sampai pernah saya protes kepada bapak bapak maksudnya kau kasih makan ikan sebab itu cek saya jaga mokok bapak kasih makan ikan ikan kenyang bapak jual dapat uang bapak kasih makan kau kenyang tidak mungkin bapak jual kau bapak puanak wuuh 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 wuuh